Halo semua, saya Laurentius Bramandia Kristwaji dari Senat Mahasiswa Universitas Atmajaya Yogyakarta. Mendorong wira usaha baru di era digital. Menurut saya, kondisi perkembangan dan pertumbuhan internet di Indonesia saat ini adalah semakin pesat dan semakin mempermudah masyarakat dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan. Opini saya ini dibuktikan dari data survei yang telah dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jaringan Internet Indonesia atau APJII. Survei yang dilakukan sepanjang 2016 itu menemukan bahwa 132,7 juta orang Indonesia telah terhubung ke internet, dari total penduduk sebanyak 256,2 juta. Faktor-faktor yang mendorong penduduk Indonesia terhubung ke internet adalah jaringan internet yang semakin membaik dari tahun ke tahun, masifnya penggunaan smartphone dalam kehidupan sehari-hari, penggunaan sosial media yang semakin sering, infrastruktur penunjang internet yang semakin merata. Dampak signifikan yang muncul terhadap dunia bisnis dari pertumbuhan internet di Indonesia adalah meluasnya usaha-usaha kecil menengah yang memanfaatkan penggunaan internet dan pemasaran produk yang lebih efisien serta murah. Contohnya saja pada usaha kecil adalah jual-beli, makanan, dan manfaat sosial media sebagai wadah bagi para pengusaha untuk mempromosikan produknya dan juga menerima pemesanan makanan dari para konsumen. Dan contoh usaha kecil yang akhirnya sukses dan menjadi usaha besar dalam memanfaatkan internet adalah perusahaan jasa transportasi online, contohnya Gojek, yang awalnya hanya menerima pesanan melalui telepon, namun pada awal tahun 2015 yang lalu telah menggunakan aplikasi daerah smartphone untuk pemesanannya. Menurut opini saya, semua lini bisnis di era digitalisasi seperti sekarang ini dapat menikmati pertumbuhan internet di Indonesia dengan bukti kita dapat mendapatkan semua yang kita mau, baik jasa maupun produk, hanya dengan memesannya melalui aplikasi online, contohnya saja melalui aplikasi Tokopedia dan Gojek. Menurut saya, yang harus diwaspadai oleh perusahaan konvensional dengan meningkatnya internet di Indonesia adalah beralihnya para konsumen dari perusahaan konvensional ke perusahaan berbasis online, karena kalahnya fitur dan tidak memiliki keunggulan. Berupa kepraktisan seperti yang dimiliki perusahaan online guna memuaskan konsumen yang sangat membutuhkan kepraktisan di era ini. Contohnya saja adalah ojek konvensional yang mulai berkurang peminatnya, karena kalah unggul dengan ojek online, karena para konsumen menyukai kepraktisan dan fitur-fitur multifungsi yang ada pada aplikasi Gojek online. Akhir kata, kita sebagai generasi muda harus mau berinovasi dan memulai usaha kita sendiri. Jangan takut untuk memulai, karena kita sudah dimudahkan dengan internet. Berupa tiga sifat tadi yang dapat kita manfaatkan untuk memulai bira usaha. Marilah kita berjuang untuk Indonesia memajukan Indonesia yang lebih baik dengan usaha kita sendiri. Sampai jumpa di video selanjutnya.